Emblem di Mobile Legends merupakan salah satu penambahan kekuatan hero yang jadi faktor kemenangan. Player baru yang belum memiliki banyak emblem tentu permainannya bakalan lebih lemah kalau dibandingkan dengan player yang udah punya maksimal emblem. Hal tersebut disebabkan oleh attack dan defense dari hero sangat dipengaruhi oleh pemakaian emblem dalam pertandingan. Nah kalau gak memiliki emblem yang maksimal level jangan harap kalian bisa menang berturut-turut di mode rank. Hal yang keren dari emblem ini adalah kombinasi yang bisa dilakukan dengan role hero yang berbeda. Pada umumnya emblem digunakan untuk role hero yang memiliki kesamaan seperti emblem tank dengan hero tank tapi dalam permainan tier atas banyak sekali player hebat yang menyandingkan emblem dengan role hero yang berbeda. Nah berikut ini adalah beberapa kombinasi emblem dengan role hero yang berbeda yang sering dilakukan para player di tier atas. Yang pertama ada emblem Mobile Legends Assassin untuk hero fighter. Emblem Assassin kan umumnya digunakan untuk hero assassin yang gesit dan sadis. Namun player tier atas sering menggunakan emblem ini untuk hero fighter supaya damage dan speechnya bisa bertambah. Tapi resikonya hero fighter bakal mengalami penurunan HP karena pemakaian emblem assassin. Nah kalau kalian berani mengambil resiko ini kalian bisa melakukannya dalam pertandingan dan jadi player menakutkan damage. Berikutnya emblem Mobile Legends Assassin untuk hero marksman. Hero marksman juga sering jadi percobaan eksperimen para player dalam menyandingkan emblem. Pasalnya ada banyak sekali player yang senang menjadikan marksman sebagai assassin karena efek kritikal yang begitu besar. Nah dengan menjadikan emblem Mobile Legends Assassin ini kalian bisa membuat tembakan marksman jadi makin sakit. Tapi resikonya adalah gak ada efek slow dari tembakan marksman yang disandingkan dengan emblem assassin ini. Berikutnya emblem assassin untuk hero tank. Ternyata gak cuma hero damage aja yang sering disandingkan dengan emblem assassin. Hero defense seperti tank juga kerap kali disandingkan dengan emblem assassin supaya bisa lebih sadis saat bermain. Franco adalah salah satu hero tank yang sering disandingkan dengan emblem ini selain itu juga seperti Grok. Hal ini bertujuan supaya bisa memberikan damage atau membantu mencicil darah musuh. Nah kalau kalian mau mencoba, sandingkan aja emblem assassin ini dengan hero tank yang ada di Mobile Legends. Emblem Fighter untuk hero tank. Nah kalau emblem fighter untuk hero tank biasanya disandingkan pada Tigreal yang berpotensi menyerang. Tigreal ini bisa menyerang dengan skill 1 berupa tebasan pedang serta sinar pemberi damage. Nah dengan pemakaian emblem fighter kalian bisa menambah damage dari serangan Tigreal ketika bertanding. Tank lain yang biasa disandingkan dengan emblem fighter adalah Johnson, Balmon, Franco, dan Hyalos. Dan yang terakhir emblem fighter untuk hero assassin. Para player juga sering menyandingkan emblem fighter pada hero assassin dengan alasan penambahan defense. Hero assassin yang dikombinasikan dengan emblem ini akan lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi resikonya serangannya gak sesakit jika menggunakan emblem assassin yang seharusnya. Fanny adalah hero assassin yang sering disandingkan dengan emblem fighter supaya punya defense yang lebih tinggi. Namun perlu diketahui bahwa kombinasi emblem dengan hero yang gak sesuai ini pastilah ada resikonya. Di balik resiko yang kalian terima tentu ada penambahan fungsi yang semakin besar pada hero yang digunakan. Nah kalau udah bener-bener mahir menggunakan hero tentu kombinasi emblem yang dilakukan gak akan jadi masalah. Maka dari itu pastikan kalian udah menguasai hero terlebih dahulu sebelum mengutak-atik emblem untuknya. Kombinasi emblem lain yang digunakan dengan hero berbeda bisa kalian lihat pada setiap pertandingan MPL. Sekarang ini sedang berlangsung kompetisi MPL season 5 dan kalian bisa tiru kombinasi emblem dari para top player. Namun kembali lagi bahwa skill individu masih menentukan apakah kombinasi emblem ini berpengaruh atau enggak. Emblem Mobile Legends emang sangat berpengaruh pada penambahan kekuatan hero yang digunakan. Semakin cerdas seorang player dalam melakukan kombinasi emblem untuk hero maka semakin bertambah kekuatannya. Nah apakah kalian sendiri punya formula khusus untuk melakukan kombinasi emblem pada hero Mobile Legends? Terima kasih sudah menonton!